Nusantara pernah bersatu dalam kejayaan luar biasa di bawah Panji Majapahit, kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya. Menjelma menjadi kekuatan adidaya di bumi, kekuasaan Majapahit membentang luas di seluruh Kepulauan Nusantara. Raden Wijaya, yang memiliki nama asli Nararya Sanggrama Wijaya, memerintah sebagai Raja Pertama Majapahit dari tahun 1293 hingga 1309 dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Puncak kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Raja keempat yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Di bawah kepemimpinannya dan dengan dukungan penuh dari Mahapati Gajah Mada, Putra Tripwana Wijaya Tunggadewi, seluruh Nusantara berhasil dipersatukan. Kejayaan ini terus berlangsung hingga keruntuhan Majapahit sekitar tahun 1500 Masehi. Menurut Nagara Kertagama, wilayah kekuasaan Majapahit mencakup Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan hingga bagian timur Indonesia seperti Nusa Tenggara, Sulawesi dan sebagian Maluku. Berdasarkan informasi dari buku Dinamika Islam Filipina, Burma dan Thailand, terdapat tidak kurang dari 98 kerajaan yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit. Ekspansi Majapahit bahkan mencapai kerajaan-kerajaan di semenanjung Malaya, sekarang Malaysia dan Brunei, Tumasik, sekarang Singapura, serta sebagian wilayah Thailand dan Filipina. Armada Laut Majapahit yang kuat menjadikan mereka penguasa laut atau talasokrasi, mencerminkan dominasi maritim yang tak tertandingi di kawasan tersebut. Lantas berkembang pula, mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, apa saja mitos-mitos tersebut, saksikan penjelasan di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Kisah kejayaan Majapahit dan mitos-mitos yang menyertainya masih terdengar hingga kini, menyimpan misteri yang sulit dipecahkan. Salah satu mitos yang mengiringi kejayaan Majapahit adalah Kamal Pandak. Mitos ini tak banyak diketahui orang, namun memiliki cerita menarik dibalik kebesaran Majapahit. Menurut sejarawan Mojokerto Ayuhan Nafiq, berabad-abad sebelum era Majapahit, Empu Barada, guru Prabu Air Langga, diminta untuk membagi wilayah kerajaan Kahuripan menjadi dua. Prabu Air Langga kesulitan memilih antara dua putranya untuk menjadi pewaris takhta, sehingga memutuskan untuk membagi kerajaan. Pembelahan ini tercatat dalam Serat Calon Arang, Nagara Kretagama dan Prasasti Turun Hyang II yang menghasilkan dua kerajaan baru. Kadiri di barat dipimpin oleh Sri Samarawijaya dan Janggala di timur dipimpin oleh Mapanji Garasakan. Konon, Empu Barada terbang membawa kendi berisi air untuk membagi wilayah. Air dari kendi tersebut membelah tanah dan menciptakan sungai berantas. Saat terbang, kain yang dikenakan Empu Barada tersangkut di pohon asem yang besar dan tinggi. Empu Barada kemudian mengeluarkan sabda yang membuat pohon tersebut menjadi pendek dan tempat ini dikenal sebagai Kamal Pandak. Setelah insiden ini, Empu Barada memutuskan untuk berhenti membelah wilayah dan memilih untuk bertapa di Kamal Pandak. Diakini, raja-raja setelah air langga mencari lokasi Kamal Pandak karena dipercaya bahwa kerajaan yang berdiri di atasnya dapat menyatukan tanah Jawa. Menurut mitos, Kamal Pandak terletak di Trawulan, tempat berdirinya Kerajaan Majapahit. Karena pindah ke Trawulan, Majapahit mampu menyatukan Nusantara. Dalam negara kertagama, wilayah Majapahit mencakup Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, bagian timur Indonesia, Semenanjung Malaya, Tumasik, Singapura, serta sebagian wilayah Thailand dan Filipina. Pada masa pemerintahan, Hayam Wuruk, Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan Hindu terbesar dan terkaya di dunia. Kejayaan ini terbukti dari berbagai peninggalan sejarah, serta catatan para pengunjung yang pernah singgah di Kerajaan Majapahit. Ayuhan Nafik mengisahkan bahwa dalam buku Perjalanan Pastor Odoriko, karya Pastor Odoriko Matiuzzi disebutkan betapa kaya dan megahnya Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1322, Pastor Odoriko yang lahir pada tahun 1286 di Villanova, dekat kota Pardenon, Friuli, Italia, terpesona saat mengunjungi kota Raja Wilwatikta. Ia mendapat izin tinggal sementara dari Raja Jaya Negara saat mendapat tugas dari Paus Yohanes 22 untuk menyebarkan agama di Asia Tengah. Dalam catatannya, Pastor Odoriko menggambarkan Istana Majapahit dengan dinding berlapis emas dan ukiran-ukiran kesatria emas. Patung-patung kesatria tersebut memiliki lingkaran-lingkaran emas di kepala mereka, mirip dengan para santo dalam tradisi Kristen. Kekayaan dan kemegahan ini menjadi latar belakang dari berbagai mitos yang mengelilingi Majapahit. Salah satu mitos yang menarik adalah tentang kabut tebal yang sering menyelimuti wilayah kerajaan. Prabu Hayam Wuruk bermimpi tentang kabut putih pekat yang menyelimuti gudang penyimpanan koin emas kerajaan. Menanggapi mimpi ini, Hayam Wuruk meningkatkan penjagaan di gudang tersebut. Ternyata malam berikutnya, kabut putih memang muncul di sekitar gudang dan terjadi pencurian sejumlah koin emas. Kejadian ini berulang hingga dua kali, dan pada kali kedua penjaga sempat mengejar pencuri yang masuk ke dalam keraton. Pati Gajah Nggon bersama prajurit segera mengepung keraton tempat peristirahatan Prabu Hayam Wuruk. Namun saat diperiksa, hanya Hayam Wuruk yang ditemukan di dalam kedaton tanpa jejak pencuri. Pada tahun 1389, Prabu Hayam Wuruk wafat. Sejak itu, kabut putih dipercaya selalu menyelimuti ibu kota kerajaan sebagai cara Hayam Wuruk melindungi Majapahit. Di wilayah Trawulan, terdapat salah satu peninggalan penting dari kerajaan Majapahit yang dikenal luas, yaitu Candi Bajang Ratu. Struktur batu-bata ini dipercaya merupakan salah satu gerbang kecil di area kerajaan. Bentuknya yang berupa gapura beratap mengingatkan pada Candi Penataran di Blitar. Candi Bajang Ratu berdiri kokoh di Desa Temon, kecamatan Trawulan, dan diperkirakan dibangun pada pertengahan abad ke-13. Menurut berbagai versi, nama Bajang Ratu diartikan sebagai Raja Yang Gagal, di mana Bajang berarti kecil atau kerdil, dan Ratu berarti raja. Sejarawan muda Mojokerto, Ayuhan Nafik, menjelaskan bahwa Candi ini dibangun sebagai penghormatan kepada Raja Jaya Negara, atau yang dikenal dengan nama kecilnya, Kalagemet. Jaya Negara memerintah dalam periode singkat dari tahun 1309 hingga 1328, sehingga namanya diabadikan dalam Candi ini. Candi Bajang Ratu juga menyimpan berbagai mitos yang masih diyakini oleh masyarakat sekitar hingga kini. Salah satu mitos yang terkenal adalah pantangan melintas tepat dari arah depan Candi hingga ke belakang. Para pejabat yang mengunjungi lokasi ini diminta untuk memutar melalui sisi kiri atau kanan bangunan. Konon, melanggar pantangan ini dapat menyebabkan kehilangan jabatan. Kisah ini pernah dialami oleh Thomas Stamford Raffles, letnan gubernur Inggris di Jawa pada tahun 1811. Saat mengunjungi Candi Bajang Ratu, Raffles melintasi pintu Candi untuk melihat bagian belakangnya, meskipun telah diingatkan oleh warga pribumi untuk memutar. Setelah kejadian itu, Raffles menerima surat mutasi dari atasannya di India dan dipindah tugaskan ke Fort Decoq, sekarang Bengkulu, kurang dari setahun kemudian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!